Detik-detik Dinar Candy lepas celana, saat video call sama Ko Apex, Tabiat Sang DJ, dikuliti istri sah. Istri sah Ko Apex, Ayu Soraya, menuding Dinar Candy terlalu cinta sampai tidak menyadari bahwa suaminya merupakan pria beristri dan sudah memiliki anak. Ayu Soraya mengunggah rekaman video call antara Dinar Candy dan Ko Apex ke akun Instagramnya baru-baru ini. Dalam unggahannya, Ayu Soraya menambahkan caption, susah ya Guis kalau wanita sudah bucin gak mandang laki orang? Jelas HP yang dia pakai buat vice itu foto profil anak gue. Sebelumnya, Ayu Soraya sudah mengirim pesan ke Dinar Candy lebih dulu sebelum kasus perselingkuhan ini viral. Tetapi sang disjoki itu tidak mau mengaku dan malah menantang balik. Saat aku DM kenapa sering nelpon suami aku, dia bilang ada bukti gak gue nelpon suami lu, sekarang sudah ada bukti malah bilang ngaku korban gak tahu punya bini, imbu Ayu Soraya. Ayu Soraya pun merasa dihianati setelah melihat rekaman video call antara Dinar Candy dan Ko Apex. Bahkan, ia sampai gemetar. Pengkhianat, saat lihat video ini aku gemetaran. Gak ngangka Allah kasih aku lihat semua ini. Sebagai istri sah, apa yang kalian lakukan, tulisnya di caption. Muak dengan sikap Dinar Candy, Ayu Soraya pun mencibirnya secara belak-belakan. Istri sah ditantang terus ada bukti gak, gak level gue sama laki lu. Tapi apa Tuhan gak tidur? Allah kasih bukti dan sekarang bilang jatuh cinta dan bucin sama laki orang, tandas Ayu Soraya. Unggahan itu seketika banjir hujatan untuk Dinar Candy. Di statusnya sombong banget, bisa dapet 700 rupiah sampai 1 miliar rupiah? Tapi kok mau sama laki orang? Dia membela diri seakan-akan dia bukan pelakor. Lah, ini apa bukti jelasnya, sindir netizen. Ini yang katanya gak level sama laki orang, tapi segitunya ampe buka-bukaan di VJ, imbuh netizen lain. Ngomongnya masih perawan wakak, perawan kok gini, sindir netizen berikutnya.